Intro Camat Tanjung Merawa Marianto Irawadi meninjau langsung korban bencana alam angin puting beliung di desa Tanjung Bolia, kecamatan Tanjung Merawa dari Sedang, Sumatera Utara. Angin puting beliung yang kuat mengakibatkan rumah warga di desa Tanjung Molia mengalami rusak parah. Beginilah kondisi rumah korban angin puting beliung. Sejumlah barang berharga juga ikut hancur dan tak bisa diselamatkan. Pemilik rumah mengaku saat kejadian angin puting beliung disertai hujan deras dan angin kencang, dirinya bersama keluarga sedang berada di rumah. Kondisi ini juga membuat sebagian warga tak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Selain meninjau korban angin puting beliung, Camat Tanjung Merawa juga memberikan paket sembako kepada korban setibanya rombongan camat. Masyarakat pun langsung menyambut kedatangan Camat Tanjung Merawa dan rombongan. Camat Tanjung Merawa merasa turut prihatin atas kejadian ini dan nantinya pihak kecamatan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan para dermawan untuk memperhatikan kondisi rumah agar kedepannya rumah tersebut dapat segera dibedah dan dibantu. Camat Tanjung Merawa merasa turut prihatin atas kejadian ini. Namun kita juga harus berdoa kiranya kejadian ini tak terulang lagi dan kita berupaya tentu agar ini segera dilakukan tindakan-tindakan terhadap rumah ini. Kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan para dermawan nantinya supaya rumah ini akan segera diperbaiki. Warga juga berharap adanya uluran bantuan dari pemerintah dan para dermawan untuk membantu dalam perbaikan rumah yang cukup parah kerusakannya akibat angin puting beliung. Dari Tanjung Merawa dari Sedang, Sumatera Utara, Ektisah Putra Medanku TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!